Informasi pertama, Saudara Puluhan TNI Satuan Kodim 0103 Aceh Utara temukan ladang ganja siap panen seluas 15 hektare di Desa Tepin Resep, Kecamatan Sawang, Aceh Utara, Minggu Petang. TNI langsung memusnahkan tanaman ganja di lokasi penemuan. Sebanyak 15 hektare ladang ganja dari 10 titik yang berada di lereng perbukitan Desa Tepin Resep, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, dimusnahkan oleh TNI Satuan Kodim 0103 Aceh Utara. Penemuan ladang ganja tersebut berkat informasi dari masyarakat. Selanjutnya puluhan personil TNI dikerahkan untuk mencabut dan membakar tanaman haram tersebut di lokasi. Ladang ganja seluas 15 hektare yang ditemukan telah mencapai ketinggian 2 meter dan sebagiannya telah dipanen oleh pemiliknya. Selanjutnya kami sendiri dari pihak ke TNI ada sekitar 30 orang kita libatkan di sini. Kalau titiknya berapa? Titiknya di sini cukup luas karena sini bisa dilihat sendiri di belakang sana. Itu ada mungkin sekitar 10 titik kita temukan di sekitar sini. Ini yang baru kita temukan. Berapa kasih? Medan sini berbukit-bukit dan terjal. Keberadaan ladang ganja di Aceh sudah sangat meresahkan masyarakat. Namun sampai saat ini belum ada program pemerintah untuk membina masyarakat agar tidak ada lagi oknum warga yang menanam ganja untuk meningkatkan perekonomiannya.